Menjahit di Tanjung Asmuryadi ini misalnya, setiap menjelang lebaran, dirinya selalu kebenjalan orderan, baik membuat maupun hanya sekedar permak baju saja. Menurut Asmuryadi, jika hari biasa bisa menerima 100 lembar pesanan jahitan baju per bulan, namun menjelang lebaran kali ini bisa mencapai 150 lembar lebih pesanan jahitan. Sedangkan untuk permak baju di saat jelang lebaran, Asmuryadi dapat menerima 15 hingga 20 baju per hari, meningkat dari hari biasa yang hanya 10 baju per hari. Senada dengan Asmuryadi, salah seorang penjahit di Sulingan, Yusuf mengakui, beberapa pekerjaan jahitan yang rumit sempat ditolaknya karena khawatir tidak selesai tepat waktu. Seperti pengakuan seseorang ibu rumah tangga Nur Aida, meski membeli baju baru yang sudah sesuai dengan ukuran yang biasa dipakainya, Aida mengaku masih ada beberapa bagian dari bajunya yang harus dipermak. Agar pas saat dikenakan saat lebaran nanti. Peningkatan orderan jahitan ini pun diiringi dengan peningkatan omset para penjahit. Peningkatan omset bahkan mencapai 2 hingga 3 kali dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Hendriani, TV Tabalong, melaporkan.